Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di penghujung episode kali ini, Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif menyambangi cabupaten Goa, Sulawesi Selatan supaya lebih dekat dengan sahabat Dasat dalam menyampaikan petua-petuahnya. Bagi Ustadz Dasat Latif, berdakwah tidaklah memilih kepada siapa dan dimanapun. Di depan ratusan jamaah yang hadir, Ustadz Dasat Latif menyuarakan sebuah tema yang bisa menjadi acuan serta motivasi bagi sahabat Dasat. Mari kita dengarkan bersama petua dasyat Ustadz Dasat Latif. Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke Islam secara sempurna, jangkau Islam pencitraan, jangkau Islam balik-balik. Kalau mau dicoblos, eh, 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 penampilannya kalakala Ustadz kah? Bagi-bagi kartu nama, pilih saya sama-sama ke orang Bajeng. Ada masalahmu, telponkan 24 jam. Begitu terpilih, nak ganti nomor HP-nya. Sering Kiliat pergi antar jenasa? Sering. Nah, orang kalau pergi ngantar jenasa, kata Nabi, tiga yang mengantarmu. Tapi demi Allah, dua yang mau terek, dua yang kembali, tinggal satu yang setia menemanimu. Ini ibu-ibu yang cantik sama di depanku. Kira-kira kalau matiku, ibu, mau suaminu masuk? Mau, eh? Duduk saja di atas kumur sampai malam, nak tidak mau. Meskipun Nabi lewat tunagodako, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Kita akan sehidup semati, gunungkanku daki, lautanku seberangi, mesjid kau lewati. Prat! Iya, Tok? Yang kedua, yang ngantar ki, apa itu? Harta. As-suluk ngasem, mikah. Keluar semua mobil, keluar semua kendaraan, bahkan pakaian-pakaian dibawa. Mulai ulama sampai rakyat jelata. Mulai paling kaya sampai paling miskin. Sama kainmu, kain kafan. Nggak mentang-mentang dia kaya, begitu meninggal bapaknya. Apa dia bilang anaknya? Kasih masuk tawa, HP iPhone 13, supaya bisa chatting. Tidak ada. Yang mengantar kita. Amal. Amal kebaikan, amal keburukan. Hartamu pulang. Keluargamu pulang. Maka yang tinggal mengemanimu, hanyalah amal-amalmu. Pulanglah pengantar. Begitu pengantar pulang, kata Nabi, masih kedengaran telapak kaki orang yang paling terakhir pulang dari pemakaman. Batumi malaikat. Ada lima pertanyaannya malaikat. Tapi kalau baik sembahyangmu, janganmu kupusing. Bukan kau yang jawab, solatmu yang jawab. Begitu datang orang yang baik solatnya, ditanya, Marah buka, siapa Tuhanmu? Solat berkata, mundur kau dasar. Waktu kau hidup kau rajin pelihara saya. Nggak pernah kau lalaikan saya. Maka sekarang giliranku, saya tonsen jaga kau. Kau tenang, saya yang jaga kamu sekarang. Malaikat balik bertanya, Marah buka, siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Wih, malaikat kaget. Dia tahu, jagonya. Barusan kuda apa ini? Ditanya lagi sama malaikat, Man Nabiuka? Siapa Nabimu? Menjawab lagi solat kita, Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad al-Rasulullah. Wih, malaikat tambah kaget. Dia tahu, anak panciro ini. Ibu Bapak, kalau ada orang menderita di dunia, Masih ada pilihannya Pak. Tapi kalau masuk di kubur, Ada pilihan? Tidak ada pilihan. Maka Nabi katakan, Tenang kau, Kalau masuk maku di kubur, Masih ada yang bisa menolongmu. Yang disebut dengan amal jariah. Apa itu? Ada tiga. Yang pertama, Yang bisa menolongmu. Amalmu mengalir terus. Meskipun sudah tulang belulang, Bahkan tulangmu sudah hancur. Tapi kiriman-kiriman rekeningmu, Pahala-pahalamu tetap masuk. Satu di antaranya, kata Nabi. Anak yang soleh dan yang solehah. Mari buka Al-Quran. Surah Luqman, Mulai dari 16 dan seterusnya. Ya bunaya, La tusrik billah. Wahai anakku, Jangan kau serikatkan Allah. Maka pertama ajarkan ke anakmu, Kalimat tauhid. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak-anak kecil, Senang lagu. Maka ajarkan tauhid dengan lagu. Topi saya bundar. Ganti mitu. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah. Bukan Tuhan saya. Nih, akidah. Yang kedua menurut Surah Luqman, Setelah kekirkan akidah, Ajarkan anakmu berjalan di muka bumi, Dengan tidak ada sombong. Jangan kau ajarkan anakmu sombong. Mamaknya anggota DPR, Anaknya yang tampo. Neneknya yang kontraktor, Cucunya kurang ajar. Ajarkan anakmu. Karena pasti kau tinggalkan semua itu. Tak, Nak, sini dulu nak. Itu sepupumu, Bapakmu dengan Bapaknya dia, Saudara. Nabi bilang, Kenapa paling dia miskininah saya kaya, Kak Mak? Dia kaya karena dia berhenti dulu kerja, Berhenti sekolah, Nak kasih sekolah Bapakmu. Karena Bapaknya dia tua. Karena kakekmu dulu cepat meninggal, Maka Bapaknya yang mengambil tugasnya orang tua, Kakeknya. Nak kasih sekolah Bapakmu. Bapakmu bisa kaya karena dia kasih sekolah. Jangan kau ngegap inteng itu sepupumu. Ajarkan begitu. Setelah anak yang soleh dan soleha. Apalagi, Harta yang telah kita sedekahkan. Ini yang semua banyak cincin-cincin, Aku lihat semua ini. Ini yang ngasih berlian. Kalau meninggal kibu, Siapa pakai kibu? Isteri kedua. Nak buka minta suamimu, Nak berlaku, Maka Ibu Bapak yang saya hormati Ibu-Ibu ini, Daripada hartamu dipakai istri kedua, Daripada hartamu diambil anak mantumu yang kurang ajar, Lebih baik sekarang sedekahkan sebelum kau mati. Masuk di kubur. Ada lima penyesalan manusia ketika sudah masuk di kubur. Lima penyesalannya, Satu di antaranya, Menurut Quran, Mereka berkata, Ya Allah, Kembalikan saya ke dunia. Kembalikan saya hidup dua menit, tiga menit, Sekejap saja. Saya hanya ingin berkata, Ya Allah, Seluruh hartaku, Tanahku, Rumahku, Tokohku, Kebunku, Sedekahkan. Kenapa bukan minta untuk sholat? Karena sholat beramir pahalanya, Puasa mengalir pahalanya, Haji mengalir pahalanya, Ketika kau melaksanakan haji, puasa, dan sholat. Tapi sedekah, Meskipun kau sudah meninggal, Amalnya terus mengalir. Yang namanya kematian, Tiba saatnya, Pasti mati. Orang kaya, Mati. Orang miskin, Mati. Raja-raja, Mati. Rakyat biasa, Mati. Semua mati. Berat, Ustadz, Mati. Di belakang sedikit. Saya tidak ada persoalan, Ibu-ibu duluan, Saya di belakang boleh. Atau saya di belakang duluan ke ibu, Boleh juga. Kalau saya di belakang, Siapa yang tak sia? Masa pacama. Ibu bapak, Saudara-saudara sekalian, Berarti, Bukan mati masalahnya. Karena pasti kita lewati. Maka bagaimana menjaga ini? Harta, Itu titipan. Bagaimana cara menjaganya? Bukan didepositokan, Tapi bagaimana caranya? Sedekahkan. Itu caranya menitip. Dengan aman. Jaga dengan aman. Yang kedua, Anak. Titipan. Bagaimana cara menjaganya? Didi anakmu jadi soleh dan soleha. Itu caranya. Yang ketiga, Apa lagi? Jabatan. Titipan. Jaga dia. Bagaimana jaganya jabatanmu? Maka gunakan menjadi amal yang soleh dan soleha. Jadikan amal-amal kebaikan. Ibu bapak, Saudara-saudara sekalian, Banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitakwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.